Rudal Oresnik adalah senjata balistik hipersonik jarak menengah terbaru Rusia. Senjata ini digunakan untuk menyerang fasilitas militer di Ukraina dalam eskalasi konflik yang berlangsung. Rudal ini dilaporkan mampu mencapai kecepatan hingga Mac 10, menjadikannya sulit untuk dicegat oleh sistem pertahanan udara modern. Meski saat ini menggunakan hulu ledak konvensional, Oresnik dirancang untuk bisa dimodifikasi menjadi berkemampuan nuklir, mengingatkan pada sistem rudal era Soviet. Pengembangannya juga dikaitkan dengan balasan terhadap penghapusan perjanjian INF oleh AS tahun 2019. Oresnik mampu mencapai kecepatan hipersonik hingga Mac 10, yang berarti 10 kali kecepatan suara. Hal ini membuat rudal tersebut sangat sulit dideteksi dan dicegat oleh sistem pertahanan udara konvensional seperti TAD atau Patriot milik AS. Rudal ini dilengkapi dengan hulu ledak konvensional dalam pengujian awalnya, tetapi dirancang agar dapat dilengkapi dengan hulu ledak nuklir jika dibutuhkan. Konfigurasi ini memberikan fleksibilitas strategis baik untuk serangan langsung maupun intimidasi geopolitik. Oresnik masuk dalam kategori rudal jarak menengah dengan estimasi jangkauan sekitar 1.500 sampai 2.500 km. Jarak ini membuatnya efektif untuk menyerang target di wilayah Eropa Timur, Asia Barat, hingga pangkalan militer NATO. Rudal ini dilengkapi dengan teknologi navigasi mutakhir yang memungkinkan presisi tinggi. Ini dirancang untuk menghancurkan target strategis seperti fasilitas militer, pusat komando, dan infrastruktur kritis musuh. Oresnik dikembangkan sebagai respons Rusia terhadap langkah AS yang mengakhiri perjanjian INF pada 2019. Perjanjian ini sebelumnya membatasi pengembangan rudal jarak pendek hingga menengah dengan kemampuan nuklir. Tanpa perjanjian tersebut, Rusia memanfaatkan peluang untuk mengembangkan senjata yang lebih canggih demi menjaga keseimbangan kekuatan global. Menurut pernyataan Presiden Vladimir Putin, rudal ini adalah bagian dari senjata generasi baru yang diciptakan untuk mengatasi ancaman rudal AS yang dikirakan di Eropa dan Asia Pasifik. Rusia menilai langkah AS tersebut sebagai ancaman langsung terhadap keamanannya sehingga mempercepat pengembangan senjata hipersonik seperti Oresnik. Dalam konflik Ukraina, Oresnik telah digunakan untuk menyerang fasilitas militer strategis. Salah satu serangan yang paling signifikan adalah penghancuran kompleks industri pertahanan di Dnipro, Ukraina. Langkah ini menunjukkan efektivitas rudal dalam situasi perang nyata sekaligus mengirimkan tesang kuat kepada NATO tentang kemampuan Rusia dalam menghadapi aliansi barat. Di sisi lain, peluncuran rudal ini juga menjadi alat propaganda domestik bagi Rusia menunjukkan keberhasilan teknologi militernya di tengah sanksi ekonomi yang berat. Rudal Oresnik adalah manifestasi dari ambisi Rusia untuk tetap menjadi pemain utama dalam peta kekuatan militer global. Dengan teknologi hipersonik yang mengesankan, rudal ini tidak hanya menawarkan kapabilitas serangan yang mematikan tetapi juga menjadi alat strategis dalam upaya Rusia menekan NATO dan AS di arena geopolitik. Meski penggunaannya masih terbatas, pengembangan rudal ini menandai babak baru dalam teknologi senjata dan potensi konflik global di masa depan. Terima kasih telah menonton!